Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Saya memiliki metode rahasia bawaan yang dapat mengaktifkan kemampuan regenerasi darah. Sementara itu di sisi lain, Nulong pada saat ini bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Chaos Immortal. Ia berkata karena piton penelan surga telah menghilang dari benua Dodi. Lalu mengapa Chaos Immortal masih datang ke ilusi untuk mencarinya? Chaos Immortal pun menghela nafas ringan dan menggelengkan kelapanya tanpa daya. Ia segera berkata bahwa ketua dari klan Chaos merasakan adanya tanda-tanda bahwa piton penelan surga datang ke benua Dodi melalui teknik rahasia beberapa tahun yang lalu. Tetapi penginderaan itu terlalu samar dan waktu serta lokasinya sulit untuk ditentukan. Selama bertahun-tahun keluarga Chaos mereka telah mencari kemana-mana tetapi sayangnya mereka tidak membuahkan hasil. Dengan adanya pembukaan ilusi ini memberikan mereka harapan baru oleh karena itu Chaos datang ke sini. Namun pada saat ini Chaos masih belum mendapatkan keuntungan dari ilusi. Nulong pun pada saat ini segera mengangguk dan lanjut bertanya mengapa keluarga Warcraft hanya mengirimkan Chaos Immortal seorang diri datang ke sini. Bukankah dengan banyak orang maka akan memberikan peluang yang lebih besar? Menanggapi hal itu Chaos Immortal kembali menghela nafas dan berkata bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan jumlah orang. Nulong sudah tahu bahwa Piton Penelan Surga dan Phoenix Api memiliki hubungan yang dalam. Sementara itu klan Chaos miliknya dan Phoenix Api berada dalam hubungan sebagai pendamping. Oleh karena itu selama Piton Penelan Surga muncul selama jaraknya tidak terlalu jauh. Chaos Immortal pasti memiliki perasaan di dalam hatinya. Dengan begitu maka Chaos Immortal tidak membutuhkan banyak orang untuk mencari di setiap sudut. Setelah Chaos Immortal memasuki lingkaran dalam ilusi ini ia benar-benar telah berkeliling ke semua tempat tetapi ia tidak merasakan perasaan itu sama sekali. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar penjelasan dari Chaos Immortal. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini tersenyum tak berdaya sebelum akhirnya menghela nafas. Ia pun berkata ada beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan. Sebaiknya mereka pada saat ini melupakan hal ini dan segera pergi. Waktu hampir habis dan mereka pada saat ini benar-benar jangan menunda lagi. Chaos Immortal pun hendak pergi dan bersamaan dengan itu Xiaoyan yang sempat tertekun beberapa saat tiba-tiba berteriak. Xiaoyan meminta Chaos Immortal pada saat ini untuk menunggu sejenak. Chaos Immortal pun segera menoleh dan memandang ke arah Xiaoyan yang memiliki ekspresi sedikit rumit. Xiaoyan akhirnya tersenyum dalam dan berkata sepertinya mungkin Xiaoyan bisa memberikan Chaos kabar baik. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar-benar sebuah kabar baik. Bukan hanya kabar baik untuk Chaos Immortal tetapi juga kabar baik untuk Xiaoyan sendiri. Menurut apa yang Chaos Immortal katakan ia bisa merasakan tanda bahwa Piton menelan surga akan datang ke benua Dodi melalui metode rahasia. Hal itu berarti Cailin dan Xiao Xiao di benua Dodi akan sangat mungkin menerobos ke benua Dodi. Pada saat ini Xiaoyan pun dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Sementara itu Chaos Immortal segera berkata apa kabar baik tersebut. Chaos Immortal menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit kegugupan dalam keraguannya. Ia pun segera bertanya apakah yang dimaksud oleh Xiaoyan ini adalah berita tentang Piton penelan surga. Xiaoyan pun mengangguk ringan dengan senyuman tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat Xiaoyan mengangguk Chaos Immortal pada saat ini merasakan detak jantungnya semakin kencang. Namun ia pada saat ini masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Akhirnya ia pun segera berkata dengan sedikit kesal bahwa Xiaoyan tahu suasana hati Chaos pada saat ini dalam keadaan yang buruk. Oleh karena itu ia tidak ingin Xiaoyan bercanda dengannya mengenai hal ini. Semua orang memandang ke arah Xiaoyan dengan dipenuhi ketidakpercaya andan menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang bercanda. Tentu saja pada saat ini baik Nolong maupun Jing Wuchen tidak percaya dengan Xiaoyan. Semua itu dikarenakan keberadaan dari Piton penelan surga ini benar-benar sudah lama berlalu. Terlebih lagi Xiaoyan merupakan warga baru yang berada di benua Dodi dan bagaimana mungkin ia bisa memiliki informasi mengenai Piton penelan surga. Sementara itu bahkan pada saat ini Longyi tersenyum tak percaya mengira Xiaoyan benar-benar bercanda. Di sisi lain melihat semua orang yang tidak percaya pada saat ini Xiaoyan hanya menghela nafas. Xiaoyan pada akhirnya dengan serius segera bertanya apakah mereka berpikir pada saat ini Xiaoyan ngelucu. Kapankah mereka pernah melihat Xiaoyan bercanda mengenai hal-hal penting seperti ini? Mendengar Xiaoyan yang berkata seperti ini sekilas cahaya pun segera melintas di mata Chaos Immortal. Ia pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tegas dan bertanya dengan suara yang gemetar. Ia berkata apakah maksud Xiaoyan semua ini memang benar? Menanggapi hal itu Xiaoyan menghela nafas dan tidak secara langsung menjawab pertanyaan dari Chaos Immortal. Xiaoyan perlahan dengan santai mengatakan ciri-ciri dari Piton penelan surga dengan seluruh tubuh yang ditutupi dengan sisik berwarna-warni. Pupil mata dari ular ini berwarna lavender dan samar-samar mengungkapkan perasaan yang aneh. Mendengar sedikit penjelasan Xiaoyan ini Chaos Immortal pun merasa sangat gembira. Ia pun segera menghampiri Xiaoyan dan menepuk bahu Xiaoyan sebelum akhirnya meremasnya dengan erat. Dengan penuh semangat ia berkata sungguh ini memang karakteristik dari Piton penelan surga. Jika Xiaoyan bisa mengatakan ciri-ciri fisiknya Xiaoyan pasti pernah melihatnya. Katakan kepada Chaos Immortal dimanakah Xiaoyan pernah melihat Piton penelan surga? Melihat Chaos Immortal yang bereaksi seperti ini Nulong, Jing, Wuchen, dan Longyi pada saat ini mulai percaya bahwa Xiaoyan tidak bercanda. Namun pada saat ini di hati mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar pernah melihat Piton penelan surga? Di sisi lain pada saat ini bahu Xiaoyan terasa sakit karena digenggam erat oleh Chaos Immortal. Kelapanya juga pada saat ini sedikit pusing karena terus-menerus gemetar diguncang oleh Chaos Immortal. Xiaoyan akhirnya meminta Chaos Immortal untuk melepaskan cengkramannya terlebih dahulu. Chaos Immortal pun tersadar dan buru-buru melepaskan genggaman tangannya dan meminta maaf kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menggosok bahunya dan berbicara secara perlahan bahwa ia memang telah melihat Piton penelan surga. Xiaoyan pun terhenti ketika Xiaoyan berbicara sampai titik ini. Chaos Immortal yang benar-benar tidak sabar pun segera berteriak agar Xiaoyan jangan ragu saat berbicara. Segera katakan semuanya kepada Chaos Immortality atau ia akan mati karena kecemasan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menghela nafas dan lanjut berkata selain itu Xiaoyan cukup mengenal mereka untuk mengetahui di mana mereka sekarang. Mendengar hal itu Chaos Immortal pada saat ini benar-benar terengangak-ngangak dengan kebahagiaan. Melihat ekspresi dari Chaos Immortal ini Xiaoyan pun memerintahkan Longyi, Jing Wuchen, dan Nulong untuk menahan Chaos Immortal. Xiaoyan takut Chaos Immortal akan kembali menghampirinya dan kembali mengguncang bahunya. Longyi, Nulong, dan Jing Wuchen pada saat ini segera menghampiri Chaos Immortal dan menahan pergerakannya. Namun Chaos Immortal pada saat ini segera melepaskan cengkraman mereka berdua dan dengan mata yang cerah menatap ke arah Xiaoyan. Chaos Immortal segera bertanya kepada Xiaoyan katakan kepadanya dimanakah mereka berada. Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas dan menatap dalam ke arah Chaos Immortal. Xiaoyan pun berkata dengan perlahan sangat disayangkan mereka tidak berada di penua Dodi. Mendengar hal itu kegembiraan dari Chaos Immortality pada saat ini benar-benar hancur seketika. Ia pun dengan marah berteriak ke arah Xiaoyan apakah Xiaoyan benar-benar berusaha untuk membuat lelucon. Ia telah memperingatkan Xiaoyan sebelumnya meskipun mereka bersaudara tetapi jangan bercanda tentang hal ini. Nulong Longyi, Jing Wuchen juga pada saat ini tercengang dan mengira bahwa semua ini sudah berakhir. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini akan benar-benar mengungkapkan lelucon yang seperti ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu harus bertindak seperti apa. Xiaoyan hanya menghela nafas dan berkata bahwa ia benar-benar tidak bercanda dengan Chaos Immortal. Xiaoyan sangat mengenal mereka dengan baik dan tahu dimana mereka sekarang. Menanggapi hal itu Chaos Immortal yang pada saat ini masih marah segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar tidak bercanda. Namun baru saja Xiaoyan mengatakan bahwa mereka tidak berada di benua Dodi. Lalu bagaimana Xiaoyan bisa mengenal mereka dengan baik? Menanggapi hal itu Xiaoyan menundukkan kelapanya dan bergumam sungguh sangat sial karena mereka sekarang berada di benua Dodi tempat Xiaoyan dulu berada. Salah satu di antara mereka adalah istrinya dan yang lainnya adalah putri Xiaoyan. Dengan begitu apakah menurut mereka semua Xiaoyan tidak mengenal mereka dengan baik? Mendengar hal ini Chaos Immortal pun seketika tertegun dan tubuhnya gemetar. Nulong, Longyi, dan Jingwuchen juga pada saat ini menjadi patung. Nulong adalah orang yang pertama kali pulih dan segera berkata dengan penuh keheranan. Nulong berkata ia tidak berharap bahwa mereka menjadi istri dan anak perempuan dari Xiaoyan. Tak lama setelah itu Longyi juga segera pulih dan dengan bodoh bergumam bahwa ini semua benar-benar tidak terduga. Jingwuchen juga menghela nafas dan berkata bahwa ia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Bukan saja Xiaoyan ini benar-benar kuat tetapi latar belakang istrinya juga mencengangkan. Menanggapi perkataan Jingwuchen ini Nulong pun merenung sejenak dan berkata betapapun kuatnya calon istri dari Nulong. Namun ia tidak mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan piton penelan surga. Nulong pada saat ini benar-benar memiliki perasaan iri dan menatap dalam ke arah Xiaoyan. Melihat ekspresi dari semua orang pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berekspresi. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini seperti orang budek dan hanya bisa terdiam. Ia pada saat ini hanya memandang ke arah Xiaoyan dengan dipenuhi keheranan. Setelah beberapa lama ia tidak bisa lagi menahan dirinya untuk membuka mulutnya. Chaos Immortal pun segera berkata kepada Xiaoyan untuk memberitahu level berapakah dari istrinya pada saat ini. Ekspresi pahit pun segera muncul di wajah Xiaoyan ketika ia mendengar pertanyaan ini. Dengan sangat menyesal Xiaoyan segera berkata bahwa benua doki tempatnya sebelumnya benar-benar kehabisan orijin ki. Xiaoyan adalah satu-satunya di benua doki yang mampu menerobos ke dodi. Sebelum Xiaoyan datang ke benua dodi istrinya hanyalah seorang doseng. Sungguh sangat disayangkan tanpa adanya orijin ki akan sangat sulit untuk menerobos ke tingkat dodi. Menanggapi hal itu Chaos Immortal pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya apakah maksud Xiaoyan sangat sulit untuk menerobos ke dodi dari benua doki. Jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini mereka bisa lakukan? Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini bergumam untungnya ketika Xiaoyan datang ke benua dodi. Xiaoyan mengambil beberapa genggam orijin ki di pintu masuk lubang cacing yang mengarah ke benua dodi dan meninggalkannya untuk mereka. Xiaoyan berpikir sepertinya mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke benua dodi dan datang ke sini. Xiaoyan pada saat ini menghibur dirinya sendiri dengan apa yang baru saja ia jelaskan. Sementara itu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Chaos Immortal menghala nafas lega. Ekspresinya membaik sangat banyak dan ia segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Selama Xiaoyan memiliki orijin ki meskipun hanya ada sedikit. Dengan kemampuan istri dan anaknya sebagai seorang piton penelan surga seharusnya tidak menjadi banyak masalah untuk menerobos dodi. Berbicara tentang hal ini Chaos Immortal pun melirik ke arah Xiaoyan dan berkata dengan cemas. Chaos Immortal menghala nafas dan berkata bahwa ia memiliki sebuah permintaan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa mereka adalah saudara. Oleh karena itu saudara Chaos tidak perlu ragu dan katakan saja apa maunya. Chaos Immortal pun merenung sejenak dan berkata jika istri dari Xiaoyan menerobos ke benua dodi dan datang ke sini. Ia tentu saja akan langsung mencari Xiaoyan. Karena Xiaoyan sekarang dengan reputasi yang hebat di benua dodi. Istrinya pasti akan dapat menemukan Xiaoyan dengan sedikit pertanyaan. Oleh karena itu ia berharap istri Xiaoyan dapat membantu klan Chaos ketika waktunya tiba. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera menganggu. Xiaoyan lanjut berkata selama membantu klan Chaos memulihkan kekuatan darah mereka tidak berbahaya bagi istri dan putrinya. Hal itu tidak perlu dikatakan lagi dan itu adalah tugas Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan sebuah kekhawatiran. Xiaoyan masih merasa cukup khawatir tentang istri dan anak perempuannya. Chaos Immortal pun mengerutkan kening dan bertanya apa yang Xiaoyan khawatirkan. Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata berdasarkan apa yang dikatakan oleh Chaos Immortality. Piton penelan surga ini telah punah di benua dodi selama ratusan ribu tahun. Selain itu jika istri dan anak Xiaoyan berhasil menerobos ke benua dodi dan muncul di sini. Tanpa induksi darah dari Chaos Immortal siapakah yang akan tahu mereka berada di mana? Siapakah yang akan pergi untuk menjemput mereka ketika mereka datang ke benua dodi? Selain itu mereka juga tidak pernah tahu kapan kah mereka akan muncul. Semua orang juga tahu bahwa dodi yang baru saja menerobos sama sekali tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Bagaimana jika mereka bertemu dengan musuh Xiaoyan dalam proses pencariannya? Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan ini semua orang berpikir bahwa hal ini benar-benar sebuah permasalahan. Semua orang pada saat ini benar-benar menjadi sedikit gugup setelah memikirkan perkataan Xiaoyan. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini merenung sejenak dan membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia memiliki satu cara. Xiaoyan bisa menilai apakah dengan hal ini semuanya bisa berhasil. Istri dan anak perempuan Xiaoyan adalah piton penelan surga. Meskipun klan Chaos mereka tidak memiliki garis keturunan sebelum mereka muncul. Selama klan Chaos mengirimkan orang untuk menunggu mereka di kota air mata maka orang-orang itu pasti akan merasakan keberadaannya. Setelah berhasil bertemu maka orang-orang dari klan Chaos akan melindungi mereka untuk bertemu dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan sangat gembira dan berkata bahwa masukan ini benar-benar sangat bagus. Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya ke arah Chaos Immortal dan segera berterima kasih. Melihat hal ini Chaos Immortal segera berteriak apa yang Xiaoyan ucapkan. Seharusnya ia yang berterima kasih atas nama seluruh keluarga Warcraft. Chaos Immortal dengan cepat menahan tangan Xiaoyan dan dengan cepat menepuk dadanya sendiri. Ia berkata dengan hal ini akhirnya harapan dari kekuatan darahnya benar-benar pulih. Kebaikan dari Xiaoyan ini benar-benar selalu akan diingat oleh Chaos Immortal di dalam hatinya. Oleh karena itu Chaos Immortal pada saat ini berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan balik marah ke arah Chaos Immortal dan berkata agar Chaos Immortal tidak perlu berterima kasih. Pada akhirnya keduanya sama-sama tertawa karena melihat hal ini benar-benar kocak. Akhirnya Xiaoyan pun menunjuk ke tengah lingkaran dalam dan berbicara kepada Chaos Immortal. Xiaoyan berkata bagaimana jika mereka pergi untuk memenangkan hadiah bersama-sama. Menanggapi hal itu Chaos Immortal pun langsung setuju tetapi ia segera lanjut mulai berbicara. Ia berkata namun masih terlalu dini bagi mereka untuk pergi sekarang. Pada saat ini benar-benar tidak akan ada cukup orang di sana. Sebaiknya mereka menunggu terlebih dahulu ketika pintu akan tertutup. Semua orang akan pergi ke sana dan pada saat itulah saat yang paling menyenangkan. Saat itu benar-benar sangat menyenangkan untuk membunuh orang-orang ini. Nulong dan Jing Wuchen pada saat ini segera mengangguk setuju dengan perkataan dari Chaos Immortal. Sementara itu Xiaoyan dan Longyi pada saat ini benar-benar bingung. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ketika pintu ditutup akan ada penjaga yang mengingatkan mereka. Apakah pada saat itu akan benar-benar ada banyak orang yang bergegas. Menanggapi hal itu Chaos Immortal pun segera menjelaskan semuanya kepada Xiaoyan. Chaos Immortal segera menjelaskan bahwa Xiaoyan harus benar-benar mengikuti pengingat penjaga. Sebelum ilusi ini ditutup, peringatan dari penjaga akan berbunyi di seluruh ilusi. Total peringatan ini ada dua kali. Pertama kali untuk mengingatkan semua orang bahwa ilusi akan segera ditutup. Bersamaan dengan itu orang-orang akan bergegas ke gurun di tengah lingkaran dalam. Kedua kalinya pengingat ini berbunyi adalah pengingat hitungan mundur. Pada saat itu semua susunan teleportasi yang tersembunyi di dalam ilusi akan dibuka. Mereka yang tidak bergegas ke gurun akan segera diteleportasi. Setelah ilusi ini ditutup, siapapun yang tidak berada di gurun tidak akan dapat meninggalkan ilusi. Mereka benar-benar akan dilenyapkan dan ini adalah aturan dari ilusi. Mendengar hal itu, Xiaoyan dan Longyi pada saat ini membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka benar-benar terkejut karena membayangkan adegan pembunuhan yang akan terjadi. Mereka menyadari bahwa akan ada begitu banyak orang yang berkumpul di gurun dan kembali akan terjadi pembantaian. Godaan untuk menerima hadiah dari penjaga ilusi benar-benar sangat besar. Selain itu, mau tidak mau mereka benar-benar harus saling bertempur dan ini adalah kekejaman dari ilusi ini. Xiaoyan pun menekan keterkejutan di dalam hatinya sebelum akhirnya segera bertanya kepada Chaos Immortal. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya, apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Chaos Immortal berkata bahwa mereka bisa pergi pelan-pelan menuju pusat lingkaran dalam. Mereka bisa berburu monster yang mereka temui sambil menunggu pengingat penjaga. Semua orang pun mengangguk dan mereka berlima segera berjalan perlahan menuju pusat lingkaran dalam. Namun semakin dekat ke pusat lingkaran dalam semakin rendah level monsternya. Selain itu, semakin dalam semakin banyak orang yang pada saat ini mereka temui. Selama mereka tidak memprovokasi kelompok Xiaoyan, kelima orang ini tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membantai mereka. Namun meskipun begitu, ada juga beberapa kelompok orang yang pada saat ini menghampiri Xiaoyan dan menyerang mereka. Tentu saja motif dari mereka adalah barang rampasan perang. Namun orang-orang yang menyerang kelompok Xiaoyan ini berakhir dalam kematian. Waktu pun terus berjalan dengan kelompok Xiaoyan yang benar-benar banyak menghabisi monster-monster di kedalaman hutan. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari atas ilusi. Suara ini berkata bahwa ilusi akan ditutup dan mereka harus buru-buru ke gurun yang berana di tengah lingkaran dalam. Mereka yang tidak muncul di gurun sebelum penutupan ilusi akan dilenyapkan saat ilusi ditutup. Perkataan ini dua kali terdengar seperti guntur yang bergema di langit. Nulong pun pada saat ini tertawa setelah mendengar instruksi ini. Ia pun segera berkata akhirnya setelah menunggu lama mereka bisa sampai pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit gelisah dengan niat bertarung yang sengit di matanya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera memutuskan untuk segera pergi. Ketika kelompok Xiaoyan ini datang ke hutan lebat di tepi timur gurun mereka semua benar-benar dikejutkan oleh pemandangan yang berada di hadapan mereka. Mereka buru-buru berhenti dan menemukan tempat tinggi di hutan lebat untuk mengamati. Pada saat ini mereka melihat di ujung gurun benar-benar dipenuhi dengan orang-orang yang saling berkelahi satu sama lain. Bau darah menyengat menyebar ke daerah di sekitarnya membuat orang merasakan jijik. Situasi yang berada di hadapan kelompok Xiaoyan ini benar-benar sangat ramai dengan orang yang saling bantai. Wajah semua orang pun pada saat ini dipenuhi dengan shock dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mengapa ada pertarungan sengit di luar tepi gurun tetapi tidak ada seorang pun di tengah gurun? Setelah mengamati sebentar Xiaoyan sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Xiaoyan berkata bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama dengan Chaos Immortal. Mereka tidak ingin berburu-buru masuk ke dalam gurun dan menjadi incaran orang-orang. Oleh karena itu jumlah orang yang pada saat ini memasuki gurun benar-benar sangat banyak. Secara singkatnya dengan pemikiran mereka yang serempak mereka pun datang kesini secara bersamaan. Ketika ada lebih banyak orang yang berkumpul di luar batas. Gesekan pasti akan segera terjadi dan akan sangat mudah untuk terjadi pertarungan. Situasi saat ini benar-benar telah terbentuk secara alami. Chaos Immortal pun menganggukkan kelapanya setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Ia pun mengelah nafas dan berkata tampaknya mereka pada saat ini tidak bisa membunuh banyak orang. Chaos Immortal benar-benar pusing melihat kerumunan yang jumlahnya benar-benar sangatlah banyak. Sementara itu di sisi lain Nulong pun segera berkata tampaknya semua orang pada saat ini menunggu pengingat hitungan mundur dari penjaga. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengingat hitungan mundur penjaga hingga penutupan ilusi. Chaos Immortal pun segera menjawab bahwa di antara mereka tidak ada yang tahu hal itu. Ada yang mengatakan 4 atau 5 hari, ada juga yang mengatakan 3 atau 4 hari, dan yang lain mengatakan itu dalam waktu 2 hari. Banyak pendapat yang berbeda dan hal ini bukanlah sesuatu hal yang pasti. Setelah itu Chaos Immortal pun menghala nafas dan menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya lanjut berbicara. Chaos Immortal bertanya apakah Xiaoyan ingin mengukur apakah Xiaoyan dapat membunuh cukup banyak orang setelah pengingat hitungan mundur dari penjaga dimulai. Menghadapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk sebagai bentuk pengakuan. Xiaoyan segera menjelaskan dengan begitu banyak orang jika waktunya terlalu sempit. Jika mereka tidak membantai mereka pada saat ini maka mereka mungkin tidak punya cukup waktu pada saat itu. Mendengar hal ini baik Nulung maupun Chaos Immortal pada saat ini benar-benar sangat gembira. Chaos Immortal pun segera berkata jika begitu permasalahannya mari mereka memulai membunuh dan membantai. Xiaoyan segera melihat pertarungan di luar tepi gurun sebelum akhirnya melihat ke arah kerumunan kelompoknya. Akhirnya Xiaoyan pun menginstruksikan agar mereka semua pergi untuk melakukan pembantaian. Bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang melesat banyak juga orang yang bergegas dari hutan menuju ke arah gurun. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa semakin banyak orang yang datang maka akan semakin menguntungkan. Namun meskipun begitu mereka harus tetap berhati-hati. Dengan adanya banyak orang ada kemungkinan bagi mereka untuk tertekan dan bisa dikalahkan. Akhirnya kelompok Xiaoyan merumuskan rencana dan setelah selesai mereka pun segera bergegas. Dengan strategi menyerang dan bertahan pada saat ini kelompok Xiaoyan berhasil menyapu beberapa orang yang ada di dekat mereka. Pembantaian ini berjalan dengan intens dan Xiaoyan menyarankan jika doki mereka habis maka mereka harus segera meminum cairan roh bening. Dengan adanya bantuan dari cairan roh bening ini pertempuran yang berlarut-larut akan mampu mereka hadapi bersama-sama. Kelompok Xiaoyan pun terus bergegas ke dalam kerumunan dengan pembantaian yang mengerikan. Semua orang pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk membantai. Tim beranggotakan lima orang itu membunuh dengan sangat gembira. Kemanapun mereka melintas maka akan dipenuhi dengan teriakan dan jeritan yang menyedihkan. Kecepatan pembantaian mereka pada saat ini benar-benar sangat cepat dan diperhatikan oleh banyak orang. Semua orang pada saat ini menyadari keberadaan dari Kyoshi Mortal dan Nulong. Mereka benar-benar melihat kekuatan yang menakutkan dari kelima orang ini. Akhirnya semua orang pada saat ini segera menjauh dari kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini kelompok Xiaoyan pada saat ini seketika berhenti dan menatap ke arah semua orang yang menjauh. Bersamaan dengan itu sebuah suara kembali terdengar di langit. Suara itu berkata bahwa hitungan mundur untuk penutup ilusi akan segera dimulai. Bersamaan dengan itu cahaya teleportasi yang bersembunyi di berbagai tempat di ilusi sekarang semuanya terbuka. Suara tersebut pun kembali berkata bahwa peta lokasi susunan teleportasi akan muncul di lautan kesadaran masing-masing. Suara penjaga ini terus bergemas seperti guntur di langit di dalam ilusi. Kerumunan di tepi gurun pun tiba-tiba menjadi kacau dan mereka yang berada di belakang segera mendorong bagian depan mereka dan bergegas ke gurun. Mereka takut akan musnah jika mereka tidak melangkah ke gurun sebelum ilusi ditutup. Selain itu ketika empat susunan teleportasi yang berjarak satu kilometer dari hutan belantara terus bergedip dengan cahaya putih. Banyak orang juga pada saat ini bergegas ke hutan belantara. Situasi ini memberi kesempatan bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Di bawah komando Xiaoyan mereka pun segera membunuh orang-orang yang bergegas dari timur gurun. Pada saat ini semakin sedikit orang yang datang dan mereka melihat cahaya putih di kejauhan yang bergedip sesekali. Kyos Immortal pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka juga harus segera pergi ke gurun. Kelompok Xiaoyan pun terus bergegas mengandalkan formasi sebelumnya. Akhirnya hanya ada sedikit orang yang tersisa di pinggiran gurun dan tim Xiaoyan pada saat ini segera bergegas ke tengah gurun. Pada saat ini kelompok Xiaoyan lebih waspada karena orang yang tersisa tentu saja dapat dikatakan sebagai jenius yang cukup kuat. Kyos Immortal pun segera berkata bahwa mereka tidak perlu menahan kekuatan mereka. Keluarkan semua kekuatan tempur terkuat mereka dan biarkan seluruh orang di gua darah ini mengetahui hal tersebut. Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan terkuat mereka untuk menekan semua orang yang mendekat. Pada saat ini kelompok Xiaoyan bertahan di tengah-tengah gurun dengan dikelilingi oleh banyak orang. Pertempuran pun terus berlanjut dan beberapa pembantaian di gurun pada saat ini akhirnya segera berakhir. Sejauh mata memandang hanya ada seribu dari puluhan ribu Dodi yang bertarung yang tersisa. Setelah pembantaian yang brutal ini jejak didahi kelompok Xiaoyan benar-benar sangat gelap. Hal ini benar-benar membuat semua orang yang berada di sekitar mereka merasakan cemburu. Jika seseorang bisa membunuh salah satu anggota dari Xiaoyan tentu saja ia akan mewarisi bulan sabit ini. Oleh karena itu pada saat ini banyak orang yang diam-diam berbisik seperti membentuk rencana. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar tergiur dengan apa yang akan mereka dapatkan jika mereka bisa membunuh kelompok Xiaoyan. Suasana pun seketika berupa menjadi hening dengan semua orang yang pada saat ini berbisik. Melihat hal ini Xiaoyan pun menyadari sesuatu dan merasa sedikit tidak nyaman. Selamat menikmati!